Hai guys kita mau lihat kolam renangnya dulu ya 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 dadah ini sudah berada di kamar 128 guys ini tadi kamarnya seperti ini ya di dalamnya seperti ini tuh tuh ada TV ada kaca ada meja pelengkapannya itu ada itu ada vestibulnya ada lemarinya juga ada kemudian sini ada kamar mandinya disediakan dengan handuk juga waduh ada soalnya masalahnya di sini kekurangannya enggak ada betapnya gitu guys jadi mau berhentang air panas pun jadi susah kan ya seperti ini aja sih ada kursi sama meja dan perlengkapan untuk minum untuk ngopi dan ngete sama aqua untuk kuncinya itu masih seperti ini guys nah untuk diluarnya kalian bisa lihat langsung ada tamannya seperti itu jadi kalau untuk anak-anak bisa jalan-jalan keluar di luar sudah ada kursi dan meja Oke guys kita udah pindah kamar disini tuh kita bisa lihat kami sudah pindah ke kamar S1 disini kuncinya masih yang lama kita masih pakai kunci ini loh pakai kunci rumah yang biasa bukan pakai car terus disini tadinya kan kita minta kamar yang ada betapnya gitu tapi setelah tadi kamar yang di awal aku tunjukin disana tuh nggak ada betapnya jadi aku bilang kenapa nggak ada betapnya karena tadi kan waktu kita ngomong di resepsionis tuh ada betapnya guys nah ternyata nggak ada betapnya kemudian ditelepon sama resepsionisnya ke kamar kita katanya mereka itu melakukan kesalahan jadinya kita disuruh tuh ganti kamar lagi yang ada betapnya dan pindah ke sini ini ada betapnya disitu kalian bisa lihat ya aku menunjukin selama aja sih fasilitasnya cuman bedanya ada betapnya dan disediakan satu payung disitu lemari kaca meja TV tempat tidurnya disini semua masih super sederhana ya guys dan disini tuh ada teleponnya juga ada kursi sama meja dan perlengkapan ngeteh ada sepatunya juga terus bedanya cuman ini sama yang tadi itu gitu ya terus ini untuk lemarinya guys dan untuk westpuffelnya disini ya tong sampah terus ini betapnya ada tirainya kemudian ini kosetnya ada tisu tong sampah terus ada handuk juga disini amat beset jadi buat kalian juga harus teliti guys sebentar ya aku mau siap-siap kosongnya lagi capek guys ini anakku mau mandi mau berendam dia lagi nampung air tuh beginilah suasana malam di Hotel Sibayak Internasional guys kita mau keluar dulu mau malam mingguan guys kita mau breakfast dulu teman-teman nah ini tempat jalan menuju breakfast nih kebetulan Vio baru bangun nih kita udah kelaparan teman-teman jadi kita mau breakfast dulu Hai beras tagi morning wah sini segar banget kita jauh dari polusi udara kan ya sayang kita mau mam dulu yuk ini dia suasana setelah penentuk di luar guys nah ini untuk di dalam seperti ini ini kamarnya disini kamar kita disana teman-teman teman-teman hai guys ayo lari sini lari hehehehe kaya mau lihat ini loh tuh dia ketawa lihat lobe-lobenya goyang-goyang teman-teman kita foto ada bunga ini ada bunga juga ini ada bunga Vio ada bunga Hai guys kita mau lihat kolam renangnya dulu ya ya iya dadah kita hampir sampai ke kolamnya guys ini dia kolamnya tuh masih sepi teman-teman karena ini masih pagi masih jam 9 pagi tuh berenang tuh berenang teman-teman berenang kita yuk berenang via yuk oke guys karena kita masih mau ke kamar dingin lu disini antara mau berenang dan tidak lihat nanti deh pokoknya aku udah nge-review ya ini kolam berenangnya oke hay ay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati